Pengamat peringatkan Australia, klaim Pulau Pasir bakal picu serangan balik militer Indonesia. Pemerintah Australia baru-baru ini membuat sebuah klaim di wilayah Indonesia tepatnya di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. Klaim Australia di Pulau Pasir jelas mengagetkan di mana Indonesia selama ini selalu menghormati kedaulatan Canberra. Australia menggunakan nota kesepahamannya dengan Indonesia tahun 1974 untuk mengklam Pulau Pasir. Melihat Pulau Pasir yang merupakan wilayah Indonesia, masyarakat ada Timur, Krote, Sabu dan Alor naik hitam. Masyarakat di sana bahkan secara terang-terangan akan menggugat pemerintah Australia ke pengadilan. Tepatnya ke pengadilan Australia di Canberra, sebuah langkah yang harus didukung penuh oleh semua elemen bangsa Indonesia. Ingat, kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan di mana wujud nyata dari tindakan itu ialah menjaga kedaulatan NKRI. Memang sedari dulu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia penuh gonjang-ganjing. Hubungan Indonesia dan Australia pernah mencapai titik didi tertinggi saat konflik Timur-Timur. Australia yang awalnya mendukung keberadaan Indonesia di Timur-Timur malah menyerang balik Jakarta. Australia menginginkan Timur-Timur yang merdeka lepas dari Indonesia. Banyak pengamat menilai pembelian jet tempur Rafale Perancis oleh Indonesia yang agresif kali ini mungkin ditujukan ke Australia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Perancis, dan China, sebagai mitra sahabat dan negara tetangga, adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. Beber media China 163.com pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Indonesia juga prihatin dengan rencana Australia membuat kapal selam nuklir. Menurut Indonesia kapal selam nuklir akan menjomplangkan keseimbangan kawasan. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia menyuarakan kehati-hatiannya setelah negara tetangga Australia mencapai kesepakatan dengan AS dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir, sebuah langkah yang membuat marah China. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu, atau ke Indonesia. Reaksi Indonesia tidak mengherankan, karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir. Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak, jelas dubes Rusia untuk Indonesia liut Mila Foro Bifa dikutip dari TASS. Namun pengamat politik luar negeri dari National University Singapura, Ian Chong memperingatkan negara manapun jangan sampai mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebab serangan balik militer Indonesia akan sangat berbahaya bagi siapapun itu termasuk Australia di Pulau Pasir. Indonesia memiliki sifat independen dan anti-kolonial yang kuat. Upaya untuk melemahkan atau meremehkan Indonesia kemungkinan akan mengundang serangan balik yang kuat, jelas Chong dikutip dari stripes.com pada tanggal 8 Agustus tahun 2022. Australia lebih baik berpikir ulang mengklaim Pulau Pasir atau akan menghadapi militer Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati